Inilah titik spot keindahan alam paling bagus yang ada di kecamatan Banjarjo Itu terlihat di depan berbukit-bukit seperti itu Jadi terlihat sejuk, asri, alami ya Bikin betah jalan-jalan ke sini maupun Ini perumahan-perumahan depannya ditanamin jagung Unik seperti ini ya guys ya Jadi bisa untuk dimakan sendiri Pemandangan di perkotaan sudah tidak terlihat seperti ini ya Rumah depannya ditanamin jagung sendiri Sayur-sayuran sendiri Tanami? Oh mbak ko Di sakin apa? Ini di ngerokok kia mbak Bibit tumbas nonton iku pak Oh bibit kia mbak nge Oh Mbak ko ini nge econg nonton iku nge dudut diwe nonton iku Dengan grimis melanda Rumahan juga masih banyak yang buka ini ya Apa mungkin belum pada berangkat ke Tegalan atau persawan mungkin guys ya Banyak sekali rumah puluh kayu jati Kalau motor ini seperti ini Kalau jalan naik seperti ini Agak-agak Agak serem guys Kucura kuat ya Nah ini kiri jalan Jalan SD Negeri Satu Bacem Kita dulu waktu lalu pernah review yang babas kesana ya Nah kita nanti yang ke kanan Seperti inilah suasana di pagi hari Ini suatu grimis Kebisaan ya Di ketamatan Bandarjo Agak sepi jalannya Ini Masuk kawasan kondol ya Ini ada Kak Kodoljo Supermarket berjalan Tentu ya Inilah suasana pagi hari yang sejuk Dicampur angin semilir yang mengembus Hanya ada terdengar suara burung bernyanyi Dan sedikit Mesin motor ya Dan Banyak terlihat Masyarakat desa Ada yang mencangkul Membersihkan rumput dari padi Itu di depan juga ada Ibunya Membersihkan rumput dari padi Suasana yang Sudah langka Yang sudah Sudah tidak terlihat di Perkotaan ya Masih sejuk Kita sedikit merasakan suasana di Desa di jalanan sini Kita lanjut ke depan ya Ini jagungnya sudah Sudah mulai panen Sudah Subur sekali jagung di sini Nah ini kita sudah naik jalan corcoran yang mulus Gelender Bagus ya Dan kita masuk ke kampung KB Dukuh Dukuh Jambi Desa Bacem Ini jalan Pak Pimpuk yang Sudah Bergelombang Ini ada bapaknya Pak Dere tangkret pak Ini juga sakit jalur alas ini Ini juga Bapak Orang Sudah Oh Bapak Dan Pencil Peran Peran Jalanan itu Desa Punti Pak Zat Punti Itu Ini juga Bukan-bukan tembusan Kenilnya Bukan-bukan Benjar 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 Pencil Pasar ini Misalnya Sakit Punti Sakit Eh Tadi ini pun di mana? Tidak ada Pak, saya mendulangan mereka kali dalam video ini loh Ini di dalamnya apa Pak sampai mereka? Ini pun di papeng Oh, papeng ini? Jadi tembusnya pun di ini, apa? Sedanggayam ini? Sedanggayam ini? Oh, sedanggayam ini? Sedanggayam ini? Oh, ini meliwati sawah-sawah di tempat ini? Oke, tempat ini dibangun apa ya? Oh, dibangun ini? Tidak ada di tempat ini? Itu yang kita tanam iya? Tidak ada di baku Oh, baku ini? Baku Di sardin apa? Tidak ada di rengok kiam Iya, di rengok kiam, mbak ini? Bibit tumbas nanti liatmu, Pak? Bidit tumbas nanti liatmu? Oh, bibit liatnya ya? Oh Baku ini tidak ingin menonton iya, tidak duduk nanti liatmu Tidak ada di tempat ini Kalau ada di tumbasnya cengkeh, ya? lagi karya anu numpah ketengkeh agi hehehe kita cinta gini teman apa berikutnya ini dulanan tinggal ini niku mungkin tinggal ini koncong nonton kali dulanan di video kita ampun krimis terus ini pak ini ampun ngawin mereka terus ya pak ngawin? ini pasarnya kopong ini telas telas doya tengah ya sampai buat nanti mereka nggak? di tengah kan? buat nanti mereka sudah pulang maka ini dulu ampun telas ini pak ini turinnya saking lilin jari rusih ngawin lah yang rugi katanya bakul kelambi ini pak apa? pakaian pasti di tengah? nggak, di tengah itu pakaian telas duaatusan juta ini yang tadi ini pun di tanam itu yang sawah sambun sambun kurang itu sih kurang ya ya kalau di tengah itu mungkin di tengah itu ya tak beri karyen pak semua ya ini perumahan-perumahan depannya ditanamin jagung jadi bisa untuk dimakan sendiri pemandangan di perkotaan sudah tidak terlihat seperti ini ya rumah depannya ditanamin jagung sendiri sayur-sayuran sendiri nah ini cabai jadi bisa untuk dimasak sendiri paling kalau di koko itu hanya beli roko, masako, rasi seperti itu ya seperti tadi bapaknya menganam bako sendiri di depan rumah agar tidak beli rokok bisa untuk di rokok sendiri ya jadi kalau gaunya sudah besar tinggal di peti dirisin sendiri ya sangat masih menyatu dengan alam ya di pisah sini jalannya naik guys kalau motor ini seperti ini kalau jalan naik seperti ini agak-agak serem guys kucura kuat ya ini kawasan pedalan ini jadi tidak ditanamin padi jadi ditanamin sayur-sayuran jagung seperti itu kalau malam terlihat tidak dilap ini karena ada penerangan lampunya ya kita bagas dulu ini ada pertigaan nanti pulangnya kita lewat dukung wedeg ini ini jika ke kanan bisa sampai bisa wedeg dari dukung wedeg dukung gedong ya dari pertigaan dukung wedeg dukung gedong ini jika ke kanan terlihat pemandangan spot paling bagus dari sini ya daripada di lokasi lain ini inilah titik spot keindahan alam paling bagus yang ada di Kecamatan Banjarjo itu terlihat di depan berbukit-bukit seperti itu jadi terlihat sejuk asri alami ya bikin betah jalan-jalan ke sini maupun hidup di perdesaan seperti ini ini jalannya di depan itu menurun seperti ini sensasi warga naik dari bawah ya nanti pulangnya kita yang ke kanan ini kita sementara nanti ke depan sana dulu hanya ada suara angin dan nyanyan ayam dan sedikit biasa musik dendut seperti ini ya yang penting tidak terdengar keras biar tidak copyright terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih